Sekarang sebetulnya masih pelatihan Seperti inilah kemarian hut SSB Cibinong Putra atau Ciput yang ke-18 tahun di lapangan Nusantara Polo Klub Cibinong Kabupaten Bogor Selain melibatkan para orang tua siswa SSB hari jadi Ciput ini juga dihadiri Sekretaris Umum Askar PSSI Kabupaten Bogor Herzon Hizkia, Nurah Ciriung, Perwakilan Polsek, maupun Koramil setempat Herzon selaku Sekretaris Askar PSSI Kabupaten Bogor mengatakan jika hut SSB Cibinong Putra yang ke-18 tahun ini merupakan salah satu proses yang sangat panjang dimana SSB ini telah banyak melahirkan para pemain berlevel nasional bahkan ada di antaranya yang sudah malah melintang di dunia sepak bola hingga ke tingkat internasional sehingga ini salah satu capaian prestasi yang luar biasa yang telah diraih SSB Ciput Di hari istimewa ini pengurus SSB Cibinong Putra juga mengundang beberapa mantan pemain binaannya yang kini sudah menjadi pemain yang cukup disegani serta masuk ke dalam kontingen timnas Indonesia Herzon berharap ke depan SSB Cibinong Putra ini bisa lebih banyak menciptakan para pemain berbakat yang bisa mensuplai kebutuhan pemain yang akan memperkuat Indonesia untuk kebangkitan Sang Garuda di mata dunia Jadi bukan hanya usia 18 tahun saja tetapi juga memang kewajiban kita juga sebagai pengurus untuk bisa memberikan pemain-pemain yang handal yang untuk bisa menjadi aset bangsa dan negara khususnya buat di Keputatan Bogor Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Cefi Alfie Adrian melaporkan